Hai berikut ini cara untuk melacak HP Vipo yang hilang ataupun mencari lokasinya tapi perlu kalian ketahui ada beberapa syarat supaya HP Vipo itu yang hilang bisa dicari pertama pada saat hilang pastikan terhubung ke jaringan kemudian lokasinya juga harus aktif kalau tidak aktif itu jarang bisa dilacak kemudian ada juga beberapa HP Vipo ketika kita melacak dia mengaktifkan otomatis lokasi jadi tergantung tipe masing-masing kemudian kalian harus ingat di sini di bagian pengaturan HP Vipo kan ada akun Google Nah kita bisa melacak dengan akun Google tersebut atau email pilih bagian akun Nah ingat salah satu dari akun Google yang ada di HP ini di HP Vipo yang hilang jadi seperti itu Nah untuk kalian yang ingin melacak itu bisa pinjam HP saudara HP teman pakai laptop juga bisa pertama lewat browser tanpa aplikasi jadi kalian buka yang namanya yang ini browser Chrome ataupun browser apapun ketik di Google dengan kata kunci find my device atau temukan perangkat saya itu sama saja kemudian setelah kalian ketik kalian lihat di sini ada find my device dari Google Nah di sini kalian buka saja via browser Chrome kemudian di sini kalian lihat ada untuk mengganti akun Google di sini kalau memang kalian belum login akun Google saya pilih di sini nanti kalian tambahkan saja di bagian kelola akun tambahkan dan kalian ganti dari sini akun Google yang ada di HP yang hilang nah selanjutnya kalian bisa cari HP Vipo nya nah ini ada Vivo menghubungi perangkat jadi cari perangkatnya di sini kemudian di sini ada Vivo lagi kemudian kalian bisa yang namanya menggunakan aplikasi jadi kalian buka yang namanya playstore dari Android HP temannya pilih di sini ketik temukan perangkat saya atau find my device juga sama kemudian di sini ada aplikasi bawaan Google nah yang ini Google temukan perangkat saya pilih buka kemudian kalau kalian tidak ingin login akun Google nya di HP teman pilih login sebagai tamu ini jadi salah sekali login saja tanpa harus menyimpan akun Google kira di perangkat teman atau di HP teman nanti di sini login seperti biasa akun Google yang ada di HP yang hilang masukkan email masukkan sandi ini loadingnya agak lama karena jaringan bermasalah loginnya itu sama saya kemudian kalau kalian memang sudah menambahkan akun Google di sini akun Google yang hilang nah di sini saya akan pilih emailnya ini lanjutkan sebagai masukkan sandi akun Google nya di sini saya masukkan dulu nah kemudian kalian pilih masuk di sini setelah kalian login nah isi single lokasi kemudian dia akan mencari perangkat HP Vivo kita kalau kalian yang memiliki lebih dari satu HP Vivo di sini di ganti saja bagian ini nah atau di bagian ini nah ini ada Vivo mencari perangkat kita bisa lihat status baterainya kemudian data seluler atau WiFi yang digunakan kalau memang hilang di rumah pilih putar suara dia akan membuat suara yang lebih keras jadi mudah ditemukan kemudian amankan perangkat ini mengunci kita bisa meninggalkan pesan di layar kunci dan nomor HP pilih amankan perangkat kalau HPnya tidak ada kunci layar pada saat hilang kita buat kunci layar dari sini harus diingat karena kalau tidak dia ingat tidak bisa dibuka kemudian hapus perangkat ini mereset jadi kalau kalian merasa ada data penting dan HPnya tidak lagi bisa ditemukan pilih yang hapus perangkat ini data-data penting akan terhapus jadi jika perangkat dalam keadaan mati pada saat hilang dan akan online kemudian dan terhubung ke jaringan dia akan menghapus setelah itu kemudian untuk kalian yang memang lokasi tidak aktif ini tidak bisa ditemukan jadi sarannya pada saat hilang lokasi harus aktif nah disini saya contohkan saya hidupkan lokasi pada HP yang hilang HP piponya kemudian kita refresh disini itu dia bisa menemukan lokasinya nanti kalian lihat disini akan ada sebuah peta muncul atau koordinat dari lokasi HP tersebut nah bisa kalian disini lokasinya ditemukan jadi kalau lokasinya ditemukan kalian punya opsi seperti ini ketuk disini nah kita bisa meluat membuat rute ke Google map jadi kalau memang jaraknya jauh Google map akan membuat rute untuk menuju HP yang hilang tersebut disini kalian yang ketuk jadi seperti itu di atas ini ada opsi untuk segarkan ganti akun dan ganti nama perangkat kalian selalu saja refresh disini mana tahu lokasi HPnya berubah-rubah disini tombol refresh ini untuk melihat emailnya itu saja semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati